Selamat datang di channel Investor Aceh. Video kali ini spesial terutama untuk 10.000 subscriber yang udah subscribe channel Investor Aceh. Tujuan channel ini adalah untuk memberi edukasi dan membagi pengalaman saya di dunia saham. Jadi semoga dengan bertambahnya subscriber, channel ini bisa lebih luas memberikan manfaat kepada teman-teman investor dan para calon investor baru. Oke, masuk ke pembahasan utama. Teman-teman pasti tau Loh Keng Hong, toko investasi yang sangat terkenal di Indonesia. Iya, beliau pernah bilang bahwa uang pensiun yang sekarang beliau nikmati mayoritas dari dividen. Jadi hanya dari dividen saja, beliau udah bisa menikmati hidup dan jalan-jalan ke luar negeri. Lalu bagaimana caranya? Padahal rata-rata dividen yang dibagikan saham-saham blue chip hanya di bawah 3%, jauh di bawah deposito dan reksadana. Caranya adalah menggunakan kajaban dunia ke-8 kata Einstein, yaitu compounding. Jadi caranya dengan menginvestasikan kembali dividen yang diterima untuk dibelikan saham yang sama sehingga jumlah lembar saham yang kita miliki akan bertambah dan dividen yang diterima pun akan semakin besar dari waktu ke waktu. Di Amerika dikenal dengan istilah DRIP atau Dividend Reinvestment Plan, di mana broker akan langsung mengkonversi dividen yang diterima untuk langsung dibelikan lembar saham lagi tanpa kena komisi. Sayangnya di Indonesia belum ada sistem ini, jadi investor harus melakukannya secara manual. Tapi tenang, sambil menunggu DRIP diterapkan di Indonesia, tugas kita adalah mencari saham-sahaman yang rutin membagi dan menaikkan dividennya setiap tahun. Di Amerika ada istilah Dividend Aristokrat, di mana saham-saham yang termasuk di dalamnya merupakan saham-saham yang rutin membagi dividen sekaligus menaikkan dividen per lembar saham stabil dari tahun ke tahun selama paling tidak 25 tahun berturut-turut. Contohnya ada Coca-Cola, McDonald's, Chevron, P&G, sampai Johnson & Johnson. Ini adalah grafik dividen per lembar sahamnya Chevron yang saya ambil dari Dividend.com, mulai tahun 1993 sampai awal 2018. Kita bisa lihat bahwa Chevron selalu rutin membagikan dividen dan meningkatkan dividennya setiap tahun. Ini adalah histori pembayaran dividen dari Coca-Cola. Perusahaan ini selalu membagi dan menaikkan dividennya dari tahun 90-an sampai sekarang tanpa sekalipun absen. Warren Buffett yang telah berinvestasi di Coca-Cola sejak tahun 1987, sekarang mendapatkan dividen yield lebih dari 50% per tahun. Jika kamu baru membeli sahamnya sekarang, maka dividen yield per tahunnya adalah 3%. Ini adalah contoh return dividen plus apresiasi harga yang bisa kita dapat jika kita invest 10.000 dolar di McDonald's 15 tahun yang lalu. Chart yang atas adalah return yang didapat jika kita mereinvestkan dividen dan chart yang bawah adalah total return yang didapat tanpa reinvest dividen. Bisa dilihat bahwa jika dengan menginvestasikan kembali dividen yang didapat, kita bisa menghasilkan 157.000 dolar dengan rata-rata return 20% setiap tahun. Jika kita tidak reinvest dividen, return yang didapat hanya 123.000 dolar dengan return 18% per tahun. Sekarang mari kita melakukan simulasi tanpa memperhatikan kenaikan atau penurunan harga saham. Kita hanya fokus terhadap dividennya. Berapa yang bisa dihasilkan setiap tahun dari dividen jika kita invest 1.000 dolar dan rutin tambah 30 dolar setiap bulan kepada saham yang memiliki dividen yield 3% dengan pertumbuhan dividen 10% per tahun. Tahun pertama, dana awal 1.000 dolar untuk 10 lembar saham. 360 dolar per tahun atau 30 dolar per bulan menghasilkan dividen 30 dolar. Kemudian 30 dolar diinvestasikan lagi sehingga pada akhir tahun pertama dana kita menjadi 1.390 dolar. Tahun kedua, jumlah saham yang kita punya menjadi 13,9 lembar saham. Tanpa memperdulikan pergerakan harga, dividen yang kita terima menjadi 33 dolar, naik 10% dari tahun pertama. Tahun ketiga, dividen naik lagi menjadi 10% menjadi 50,46 dolar. Jika kita fokus dan konsisten menerapkan strategi ini, dengan catatan saham juga selalu konsisten menaikkan dividen, maka di tahun ke-20 kita sudah bisa mendapatkan dividen 3.000 dolar. Atau jika dikali kursus rupiah 15.000, berarti setiap tahun kita mendapatkan 45 juta hanya dari dividen. Jika saham yang kita miliki membagi dividen setiap kuartal, maka kita akan mendapatkan 11.250.000 rupiah setiap 3 bulan di rekening kita. Itu tadi sedikit gambaran tentang sistem DRIP di Amerika. Jika kalian sudah memiliki sekuritas di luar negeri, maka segeralah mencoba trip. Untuk investor yang ingin menerapkan strategi ini tapi hanya memiliki broker lokal, maka langkah-langkah yang bisa diterapkan adalah segera mulai. Semakin lama bulan salju dividen berkuling, maka semakin berlipat-lipat dividen yang akan kamu terima. Compounding baru akan terasa hasilnya dalam jangka waktu lama, di atas 15 tahun. Dan umur paling tepat untuk memulai adalah di bawah 25 tahun. Kemudian carilah saham blue chip yang rutin membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, memiliki yield sekitar 3% ke atas, dan memiliki pertumbuhan dividen di atas 8% per tahun. Saham-saham seperti ini biasanya berada pada sektor yang selalu dibutuhkan seperti saham-saham utility dan saham-saham barang konsumsi. Untuk saham-saham Indonesia, kita tidak bisa mengharapkan sama seperti saham-saham dividen aristokrat di Amerika. Tapi kita bisa mencari saham-saham yang rajin bagi dividen dan setidaknya meningkatkan dividennya pelan-pelan. Contohnya ada saham Telkom. Telkom membagikan dividen Rp87 per lembar saham di tahun 2012, Rp102 di 2013, Rp89 di 2014, Rp94 di 2015, dan Rp136 di 2016. Artinya, dividen Telkom memiliki rata-rata pertumbuhan 9,41% setiap tahun. Saham lainnya ada BBRI. Menurut saya, ini adalah dividen aristokratnya Indonesia, karena mungkin ini satu-satunya saham yang paling stabil membagikan dividen dan menaikkan dividen per lembar sahamnya. Kita lihat, ini adalah dividen payout history yang saya ambil dari situsnya BBRI. Pertumbuhan dividen rata-rata per tahun BBRI adalah 19,89%, jadi yield investor yang sudah membeli saham BBRI 10 tahun yang lalu jauh lebih besar jika dibandingkan orang yang belum membeli BBRI sekarang dengan dividen yield hanya sekitar 3%. Contoh lainnya ada sahamnya Unilever, Indofood, dan yang lainnya silahkan di-research sendiri-sendiri. Langkah berikutnya adalah rutin dan disiplin untuk beli lagi setiap bulan. Jika dana awal sedikit, maka dividen tidak akan terasa dan tidak bisa dibelikan saham kembali karena minimal beli di Indonesia adalah 100 lembar saham. Maka dari itu, kita wajib menambah investasi secara berkala setiap bulan. Berapa dana yang perlu disisikan setiap bulan tergantung kemampuan dan silahkan hitung sendiri simulasi return di website yang saya tampilkan tadi. Link akan saya sertakan di deskripsi. Dengan menjadi dividen investor, kita jadi tidak terlalu menghiraukan pergerakan harga. Mau naik silahkan, mau turun malah kita lebih senang karena bisa lebih banyak membeli lembar saham, yang artinya lebih banyak lagi dividen yang akan dibayarkan kepada kita. Kita hanya fokus kepada pertumbuhan dividen setiap tahun. Untuk merangkum, langkah pertama, segera mulai. Langkah kedua, cari saham dengan yield di atas 3% yang rutin membagi sekaligus menaikan dividen per lembar sahamnya. Langkah ketiga, wajib untuk rutin tambah posisi setiap bulan pada saham yang sama. Saya tidak tahu apakah dulu Pak Loh Geng Hong menggunakan cara ini atau tidak, karena beliau adalah value investor, bukan dividen investor. Tapi sebagai investor aja seperti kita, strategi ini jika diterapkan dengan disiplin pasti kelak 10-20 tahun lagi kita bisa pensiun keren seperti Pak Loh Geng Hong. Jika merasa video ini bermanfaat, klik like, bagi ke sosmed agar lebih banyak teman yang tahu, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!